Presiden Rusia Vladimir Putin telah melancarkan operasi militer ke Donbass, Ukraina Timur sejak Kamis 24 Februari 2022. Diketahui otoritas, Ukraina menyebut tindakan Putin sebagai deklarasi perang. Adapun kini Rusia telah mengumpulkan pasukannya di perbatasan kedua negara, lalu bagaimana perbandingan kekuatan militer kedua negara ini. Digutip dari Kompas.com, ternyata Rusia adalah salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Hal itu diambil dari data Stockholm International Fisher Research atau SIPRI yang menyebutkan Rusia menghabiskan lebih banyak uang untuk belanja militer dibanding Ukraina. Diketahui Rusia menghabiskan 61,7 miliar dolar AS pada tahun 2020 untuk belanja militer. Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama, Ukraina menghabiskan 5,9 miliar dolar AS untuk militernya. Perbandingan itu 11,4 persen total Rusia dan 8,8 persen total Ukraina. Secara teori, Rusia bisa saja menyapu Ukraina dari timur, utara, dan selatan guna menyingkirkan pemerintah Ukraina yang terpilih secara demokratis. Rusia juga bisa mengerahkan pasukan dari Crimea, Belarus, dan perbatasan di bagian timur. Namun, Ukraina telah membangun angkatan bersenjata mereka selama beberapa tahun terakhir. Militer Ukraina juga sudah merekrut ratusan ribu orang untuk bergabung dengan pasukan cadangan. Sementara itu, pejabat militer AS Mark Milley juga menilai besaran pasukan Rusia akan membuat konflik di kawasan padat pemukiman. Putin juga diketahui mempunyai banyak pilihan lain. Seperti menerapkan larangan terbang atau memblokade pelabuhan-pelabuhan Ukraina atau menempatkan senjata nuklir di Belarus tetangga Ukraina. Terima kasih telah menonton!